Kalau Romi tahu kemana gue pergi, dia pasti naruh mata-mata. Romi udah makin nekat aja ini, Dan. Dugang senjata yang udah siap kita jual. Dia rampok. Sekarang dia mulai berani nyerang gue. Aku juga yakin sih kalau kedua kejadian ini saling berkaitan. Dari dulu gue tahu kapasitasnya Romi seperti apa selama dia menjadi budaknya si Ang. Dia gak akan berani melakukan hal semacam ini ke gue. Kalau dia gak punya bikinan yang kuat. Gue ada gambaran, kira-kira siapa orang yang mendukung Romi. Gue sendiri gak tahu. Apa mungkin... Itu orang dalemnya dari kumbunya mereka? Maksud lo orang dalam sindikat? Gue yakin ini bukan orang dalam sindikat kita. Tapi cara yang mereka lakukan itu... Mirip seperti caranya hantu. Tapi gue tetep gak bisa nembak. Siapa bikinan dia? Terus... Sebagai langkah selanjutnya kita apa? Kita harus cepat mencari tahu di mana Romi yang komplotan. Dan itu udah menjadi tugas saya, Bas. Bisa ya? Romi sama anak buahnya tuh... Tahu pergerakan Pak Ghani mau ke vila. Saya sih gak... Gak mau suhuzon sama orang, Pak. Karena gak baik, saya tahu ya. Tapi... Kalau menurut saya... Kecurigaan saya ini... Andaikan kalau itu di posisinya Pak Ghani... Pak Ghani... Pasti akan marah banget. Pasti akan curiga. Mengingat Pak Ghani kan... Kalau ada orang yang salah... Ya... Tembak lah. Minimal. Hanceman Bas cuma mau kosong. Gue gak takut. Kau tahu kan? Gue niat banget menyiapkan spesial momen ini sama Safa. Tapi semuanya malah jadi rusak. Karena Safa malah kecewa sama gue dan... Kalau Romi tahu... Kemana gue pergi? Gue pasti naruh mata-mata. Ya... Ya bisa jadi. Memang Romi udah merencanakan ini dari awal. Jadi... Mungkin mereka ngikutin kita... Dan... Menyergap kita, Ghan. Kita gak bisa menelamannya, Ghani. Kita harus secepatnya mencari tahu di mana Romi udah komplotannya. Gue gak sabar dengan Romi sih, Ghani. Sama seperti gue ngancurin hantu. Terserang balik mereka. Bas. Ya. Apa Ghani? Kesabaran saya sudah mulai hilang dengan Romi dan komplotannya. Jadi saya minta sama Kamu. Kamu lebih fokus lagi untuk mencari tahu di mana Romi dan anak buahnya. Ya. Baik, Pak. Secepatnya ya? Ya. Kalau gitu saya izin pergi dulu. Sebentar, Pak. Tunggu, Bas. Terima kasih kamu sudah menjaga dan melindungi Safa. Untuk di film. Ya. Siap, Pak. Sama-sama. Sudah menjadi tugas saya. Begitu saya permisi. Gha'awat. Bas bakal nyelidikin soal Romi. Ghani juga keliatannya mulai percaya banget sama Bas. Gue nggak suka kalau kayak gini. Nah. Pokoknya kamu harus ingat sama apa yang tadi udah aku omongin ya. Supaya kamu bisa terus melakukan penyamaran ini sendiri. Oke? Hei. Hei. Ngapa? Nggak apa-apa, Fer. Aku tiba-tiba keingat aja sama Safa. Aku ngakuin semua ini demi Safa. Dan aku berharap. Semoga ini bisa jadi satu-satunya cara. Supaya aku bisa ngejagain bu hati aku, Fer. Ya. Kamu yang sabar ya, Nayah. Aku yakin suatu hari nanti secepatnya kamu bisa kumpul lagi sama Safa. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Sebenarnya aku sedih ngeliat kamu kayak gini, nak. Mau ketemu Safa aja harus kayak gini. Harus nyamar. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin suatu hari nanti hari itu akan tiba. Ya. Ya. Amin. Makasih banyak ya, Fer. Dari awal sampai sekarang kamu selalu bantuin aku. Aku selalu berdoa sama Allah. Semoga semua usaha aku dipermudah sama Allah. Amin. Amin ya Allah. Udah, jangan nangis gitu. Dari awal sampai ini. Pertama teman-teman dalam luar biasa. Dari awal. Dia datang dalam luar biasa. Tidak! Terima kasih. penyerangan saat kami menuju ke villa. Oke, ya siap. Siap, saya ke markas. Aku lagi nggak lapar. Aku nggak mau makan. Aku mau telepon mama aja, ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da. Salfa. Halo, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mah. Salfa, dimana sekarang? Dimana liburannya? Seru nggak? Aku udah pulang lagi ke rumah, mah. Nggak jadi liburannya. Kenapa? Kok nggak jadi liburannya? Banyak om jahat yang datang, mah. Terus sakitin aku sama papa. Aku sakit banget deh, mah. Salfa juga hampir jatuh dari ketinggian. Mama sudah tahu, sayang. Karena mama juga ada di sekitar sana lihat Salfa dalam bahaya. Mama sangat cemas sama kondisi kamu pada saat itu, nak. Tapi Salfa baik-baik aja, kan? Sama nggak kenapa-napa, kan, nak? Aku baik-baik aja, mah. Untung ada ombas yang selalu jagain Salfa. Alhamdulillah. Yang penting itu, sayang. Anak mama baik-baik aja dan nggak kenapa-napa, ya? Tapi, mah. Aku sebel sama papa. Karena betalin liburannya. Papa inget janji, mah. Anak mama nggak boleh sedih. Nanti kalau kita sudah bersama-sama lagi, mama janji sama Salfa. Mama bakalan ajak Salfa liburan ke mana pun yang Salfa mau. Yah, jadi Salfa nggak boleh sedih lagi. Bahkan mama masih kepikiran, loh. Buat ajak Salfa liburan ke Islandia. Salfa masih mau? Iya, mah. Aku masih mau liburan sama mama. Kita ke Islandia. Oh, iya, mah. Nanti kalau aku sekolah, mama bakalan datang, kan? Soal itu mama minta maaf, ya, nak. Mungkin mama belum bisa ketemu sama Salfa lagi dalam waktu dekat. Mama takut kalau papanya Salfa nanti ngelihat mama. Terus ketahuan semuanya. Kok nggak bisa sih, mah? Aku kan pengen ketemu sama mama. Iya, sayang. Mama juga pengen banget ketemu sama Salfa. Setiap detik, setiap menit mama selalu kangen sama Salfa. Nanti mama berusaha cari waktu yang tepat supaya kita bisa ketemu. Iya, sayangnya. Iya, mah. Aku udah nggak sabar ketemu mama. Mama juga selalu nggak sabar setiap kali mau ketemu sama Salfa. Eh, sayang. Udah jam berapa ini? Harusnya Salfa bobo, loh, nah. Bobo, ya. Udah malem. Iya, mah. Good night, mah. Aku sayang banget sama mama. Good night. Anak mama yang cantik. Bobo yang nyenyak, ya. Mimpi yang bagus. Semoga kita ketemu di mimpi. Cezaya, I love you. Mwah! I love you mama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.